Terima kasih. 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 yang gorengan, yang bunuh diri, karena tadi Sembako mengakhirkan sebagainya, itu kan memacu semangat saya untuk bagaimana saya bisa sejahterakan kaum yang mau germajinalkan, kaum yang dibawa gadis kemiskinan, untuk mereka bisa lebih sejahtera, kegiatan-kegiatan UMKM yang harus kita dorongkan, saya juga harus koordinasi fiskal kita minim, APBD-nya, mana purnya, perbankan, himbara, jangan hanya sentuhan itu kepada pedagang atau pengusaha sukses, tetapi jatahnya untuk purnya tani, para WKM dipergunakan untuk yang bukan semestinya yaitu pedagang yang berseksis, nah itu saya banyak belajar dari kehidupan, dari kenyataan yang ada di lapangan, saya banyak belajar, walaupun dulu kan saya tidak paham, saya setelah jadi istri bupati, sudah tidak make up-an lagi, saya harus bisa mengejar ketertinggalan di pandegan kebodohan, kemiskinan, pengangguran, tapi saya sedang semangat, dua tahun setengah, baru di tahun ketiga ada tsunami, nanti kan tidak boleh give up kan, Allah memberikan percobaan yang tidak mungkin di luar kemampuan umatnya, hambanya begitu, kebutuhan untuk pasutur dasar yang harus terpenuhi, kita cari dari mana anggarannya, dari APBN, dari APBD, dari CSR dan lain sebagainya, dan dari FPJMD, saya dengan Tanto tahun keempat itu sudah naik kelas untuk janji-janjikan ada di FPJMD, tertuang visi-visi kami setiap tahun, progresnya sekian persen, sekian persen, kita bangun jalan, terusnya di angka 61 persen, saya sudah di angka 61, sekian di tahun keempat, gitu, nah tahun ini harusnya 300 km jalan yang kami bangun, dari APBN, dari APBD kabupaten, dari dana desa, tapi kan kenyataannya semua juga kondisi tidak normal ya, musibah non-alang, ya semua kegiatannya yang ada dulu, untuk penanganan covid, sehingga pembangunannya, suhanallah, enol, tapi tidak mungkin juga kita neluh kan, karena kita harus selesaikan dulu untuk penanganan covid, masyarakat kita yang ketika musibah ini kan harus kita kami, biayanya harus sangat besar. nah pertanyaannya agak serius, semua sudah tahu bahwa ibu besar dan mengenal politik dari parti, suami, kemudian ketika ibu berkuasa, karena ibu parti, bayang-bayang suami itu muncul bawah, bahkan ada yang melihat bahwa penuntri itu dari parti pihati, gimana kan? jadi yang namanya Dibiati pasti bilang cut kan suami saya, tapi harus lihat secara proporsional, beliau master hukum, saya tidak mau terjerat terkait masalah hukum, jadi kalau ada hal-hal sifatnya, sesuai kebutuhan organisasi, saya memimpin pandai gelang, saya harus tanya beliau, bah ini ada hal-hal yang harus saya tanda tangani, MOU dan lain sebagainya, kaitan-kaitan yang terkait dengan memback up kondisi hukum di pandai gelang, hal-hal yang sifatnya saya salah langkah dan lain sebagainya, hanya di ranah itu, tapi kan memang kalau di luar kan enak, kalau dibumbu-bumbuin, digoreng, sedep lah ya, asap di luar, intervensi dan lain sebagainya, maksudnya banyak hal, kalau mereka hanya ngecap aja kan mudah, mudah gitu, jadi kita harus tetap fokus aja dan berbaik sangka bahwa Pak Adi Miyati pada ranah-ranah tertentu yang saya minta, saran, minta amanah terkait dengan sifatnya, banyak kan kejadian para bupati wali kota yang kesalahan administrasi aja masuk rodeo, terus hal-hal yang sifatnya salah langkah karena tidak tahu, aturan, nggak baca bahwa ini kena masalah atau masuk ke delik ini dan lain sebagainya, saya harus tanya beliau karena beliau masalah hukum, dan suami pula gitu, wajar aja kalau suami memback up saya, melindungi saya dari hal-hal yang akan mencelakakan kami dan para pejabat di lingkungan, kan maruahnya Pandika harus jaga, maruah ulama, santri, dan maruah suami saya gitu, orang lain kan nggak tahu, biasa memang kalau jadi bupati itu berat ya, kalau baru-baru saja menjabat kan ada ring satu, tim sukses, yang sifatnya nggak paham, nggak kasihan juga untuk saya, yang menggiring saya ke tempat yang hati saya sebaru di neraka, sebaru di surga begitu ya, untuk saya harus intervensi A, intervensi B, kan nggak mungkin juga, saya harus bisa memberikan pemahaman kepada para tim sukses, bisa kalau bekerja ataupun ada kegiatan program yang memang sesuai prosesnya di luar siapnya gitu ya, tapi kalau kalian sifatnya di luar sistem, yang unprosedural, kan masalahnya ke saya, menjelumuskan saya, jadi saya jaga, mereka harus jaga saya, nama baik dan sebagainya, sulit diceritakan di sini gitu, tapi saya tidak mau terseret seperti teman-teman saya bupati wali kota yang sudah masuk ke prodeo gitu ya, masalah hukum dan lain sebagainya, itu kan aib buat keluarga, aib buat semua, dan saya tidak mau mencoreng nama baik ulama, santri, masyarakat panika, jadi Padi Merdi luar biasa mendorong saya on the track, memfokus, bekerja, untuk bisa menyampaikan sampai mengantarkan masyarakat sejahtera seperti apa, walaupun sekarang ini memang sulit, infrastruktur dasar yang diharapkan, sehingga memang saya sedang berpikir di, kalau Allah berhendak, rido, kami dan saya dan Tantoro lanjut di periode ke-2 ini, ya tadi harus sistemnya selesaikan jalan K1, rapi semua, jangan dari bupati ke bupati, gak rapi-rapi masalah infrastruktur dasar, urusan dari zaman Kibenen sampai dengan sekarang, urusan itu masih jalan saja, sehingga memang kami harus konsisten dengan, yang jalannya labil gak bisa di hotmik, gak bisa, dia harus di beton gitu, jadi memang saya kayak siput jalannya, dimana yang memang cukup untuk di hotmik, karena memang dasarnya sudah stabil, kuat, apalagi bangunan jalan zaman Belanda kan, cukup lah di hotmik, tapi kalau di selatan, kami harus fokusnya, orientasinya kepada kualitas, sehingga memang tahun 2021 ini, harus bisa, apa ya, menyelesaikan tugas-tugas saya di 2020, kegeser sama COVID, kalau misalkan pembahasan sekarang ini, saya mohon juga kepada pimpinan dan anggota legislatif, untuk kita fokus untuk infrastruktur jalan, selesaikan K1, tahun berikutnya di 2022, jalan lingkungan gitu kan, jalan K2, udah lanjut terus, sehingga, ya hasilnya ada, outcome-nya ada, kalau hasil output doang, ya buat hotmik semua, sampai jalan yang labir di hotmik, akhirnya kita kan, 2 kali kerjaan, tahun depan saya ditagi lagi, 7 bulan udah rusak lagi, nah itu harapannya, sehingga betul-betul memang, kita punya perencanaan yang harus smart, agar kualitasnya juga baik, jadi mohon kesabarannya, yang tahun ini, sudah teragendakan, hampir berapa ratus miliar gitu, yang dari APBN, harusnya di transfer ke kami, untuk pembangun jalan, tapi kan di hand, di hold maksudnya, di hold, untuk belanjanya APBN, di geser ke covid gitu, itu kan jadi untuk bantuan sosial tunai itu, sebetulnya, sebahagian ada, bantuan atau transfer, transfer ke daerah, yang harusnya pembangunan jalan, ya dari schedule, dari fokusing, pemerintah pusat tidak men-transfer, tetapi langsung, membantu, untuk bantuan sosial tunai. Nah ibu, ibu kan perempuan, artinya kalau perempuan biasanya, katanya, pakai perasaan, nah sebagai, pemimpin daerah, tapi kan beban yang berat, apalagi kalau kemudian, muncul, katakanlah, serangan politik, atau apapun, ibu sepertinya sampai nangis gitu, sampai, perasaan lah gitu. Ya, bukan, jadi pemimpin namanya ya, tetap aja manusia, bukan malaikat, gitu. Tapi jangan baper-baper juga, atau perasaan. Kalau tentang masyarakat, kita harus, strong woman gitu kan. Senyum ya. Harus senyum, harus bisa memaklumi, sebahagian kan, juga memberikan masukan. Kritikannya, saya pikir masih taraf yang normatif gitu ya. Kalau sudah kekepaluan ya, kita ambil jalan hukum. Tapi kalau memang, tujuannya anak-anak kami baik, ya harus, harus buka, buka hati. Dengan, lebih penerapan kabat, kami panggil mereka gitu. Apa sih sebetulnya, yang selama ini, tersendat, perbincangan, atau pemasukan, di kecamatan yang gak nyambung, kepala dinasinya gak nyambung, sehingga, kan yang dibidik, saya gitu. Sehingga kami lebih banyak, ada silaturahmi, obrolan-obrolan ya, Fatimoni gitu, membacakan, yang bisa mencahkan suasana. Tapi kalau memang, ada juga yang memang, tujuannya Black Campaign, itu memang, di tengah, pesta demokrasi, sebetulnya tidak bijak. Tapi itu permainan ya, kita harus juga punya strategi, agar, tetap simpati itu, datang kepada saya. Dan ada, sampai, menurut ibu keterlaluan lagi? Ada, ada. Pada saat itu, saya, hanya, mohon sama Allah ya, lalu, saya tanya ke suami, gitu kan, untuk bagaimana, langkah-langkahnya, gak perlu. Ini, dibawa ke ranah politik, yang juga akan, membuat, rugi diri kita sendiri, kan. Karena digorek terus, habis waktu. Dan orang yang, paham, SDM-nya kan, tidak sama semua. Akan, bisa termakan, dan lain sebagainya. Jadi, suami menyampaikan, kamu harus sabar, kamu tunjukkan dengan kerja. Bicaramu yang baik, pun, kau sampaikan programmu. Apa yang sudah kau lakukan, sampai dengan detik ini. Urusan yang sumir-sumir, yang bias, yang digoreng, yang direbus-rebus, oleh orang-orang, yang tidak bertanggung jawab, maafkan saja. Tapi, kalau sudah keterlaluan, ya, kita lewat jalan hukum. Tapi, sejauh ini, saya masih welcome-welcome saja. Karena saya pikir, saya ambil hikmahnya. Ada yang sampai musuh, begitu. Tapi, waktu kan tidak tidur. Sehingga, saya selalu, berbaik sangka, saya positif thinking, terus kerja. simpati masyarakat tidak berkurang. Cuma satu minggu, dua minggu lalu, me, adanya, apa, gosip, isu, yang menghajar, apa ya, me, namanya bahasa karanit, me, pembunuhan karakter, apa ya. Tapi kan, Allah tidak tidur, terus, kitanya menunjukkan, suatu kegiatan, yang tidak ada hari, tanpa sodako, dimanapun kita berada, harus melakukan hal yang baik. Tidak kurang simpati masyarakat, kepada saya, pun yang akhirnya, berpikir negatif, kepada saya, itu dengarkan dirinya. Berikutnya, berpikir, Ya Allah, ya mungkin, Ya Allah yang membuat kebalikan hati manusia. Jadi, kamu yakin bahwa kebenaran, punya jalannya sendiri. Ya, yang hak itu hak. Jadi, insya Allah, saya yakin, sandaran saya, pertama Allah, Rasulullah, ketika suami saya. Selama saya di makeup, sama suami saya, anak-anak, sama kak Yadi terutama, Udahlah, Bismillah, Alhamdulillah, ini sudah, mafsan akan terbaik. Kalau yang namanya nyinyir, organet, dan Jason yang nyinyir, biasa saja, saya anggap itu, saya mendewasakan diri saya, untuk bisa, lebih sabar. tapi, jangan hanya sabar saja, harus jemput tadi, iftihannya apa. Tadi, intrasus terjalan, yang mereka minta. Tadi, jembatan yang masih punya hutang, 50 jembatan. Tadi, masyarakat saya yang masih 110, yang miskin, sudah berturun 1,1 digit, yang belum punya rumah, yang masih dalam hantrian, waiting list. Itu, yang harus kita selesaikan, di tahun ini, dan tahun ini. Jadi, ikutin aja, bagaikan air mengalir, sepanjang memang, tidak, sangat-sangat merugikan saya, dan saya anggap, itu, belajaran buat saya, dan juga, saya harus lebih terbuka, telinga saya, mata saya, bahwa, betul gak camat saya, itu bisa, mewakili saya di lapangan, dekat dengan masyarakat, ulama, dan sebagainya. Kepala Dinas, betul gak program-programnya, yang memang, betul-betul program peraketan, atau yang sifatnya modus, dan sebagainya. Itu, juga saya, timbang-timbang, gitu. Walaupun sedikit, ada negative campaign, ya, saya, anggap, baiklah, gitu ya, ambil positifnya. Yang black campaign pun, saya, kadang-kadang, ya, tabayun aja, gitu. Kita harus, introveksi aja, koreksi, diri. Setiap ada apa saja, pasti, saya langsung, what's up, kadisnya, what's up kabaknya. Ada berita, miring terkait PMCAP, kepemimpinan Inakanto, berapa persen, negatifnya, berapa persen, positifnya, dimana negatifnya. Saya langsung rapat, perasda, asisten yang membawahi, OPD-OPD terkait, agar bisa, cepat terurai di bawah. Tidak kepikiran, mau saat jadi, teman-teman. Oh iya, Hahahaha, ilmu politik deh. Bu, udah, apa sih bu, tapi masing-masing ini, waktu buat kita. Selamat salam, Masa yang boleh senang, bisa sharing, sama kalian. Selamat tinggal sukses ya. Salam-salam Bapak. Semoga berdoain ya, semoga berkasih semua, bisa merasakan mimpi masyarakat ketiga. Baik, teman-teman Bapak Bantuan TV, dan bikin lagi ojok toko kali ini, bersama Bupati Pandegang, Yirna Narulita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.